ini tomatnya tak irisi saimblak-imblak tambahin sedikit santan ya besti selamat menikmati selamat menikmati ini tadi yang ngirisi itu pak bos dan diirisi lembut-lembut ya Allah ini digodok raya hilang dan kalau majikan laki-laki yang tandang guys lembut-lembut kecil-kecil kayak gini bayang ini digodok raya hilang ini hmm Allah yoyo loh 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 halo assalamualaikum besti ketemu lagi dengan Dian di Taiwan aku mau masak buat makan malam sebenarnya sekarang itu masih sekitar jam setengah dua siang itu simbahnya sedang makan siang di depan tv mbak aku lek madang itu bisa di kamar kadang di depan tv sak dangangnya ya besti hari ini aku mau bikin mie sapi yang gak mie sapi yang dijual-jual di luar itu bukan bukan jadi ini mie sapi ala resepnya pak bos saya nurut pak bos ya toh ini tadi yang ngirisin dagingnya juga pak bos jadi ada segotur daging sapi beli pak bos itu beli segotur gitu harganya tadi tuh sekitar 400 berapa gitu hampir 500 inti atau hampir 250 ribu rupiah terus kemudian sama pak bos itu suruh nyigar jadi dua gitu karena kebanyakan kalau dikabehkan gitu ya akhirnya disiger jadi dua kemudian yang motong itu pak bos makanya dipotong lembut-lembut besti ya Allah ini digodoknya hilang kira-kira karena ini kan daging sapi yang masih mentah jo yang masih mentah jo yang masih mentah jadi masih ada lemak-lemaknya gitu kan kalau lemak kena panas itu kan mencair tuh mimpes gitu kalau bahasa jawanya kalau bahasa indonesianya ya menyusut kayak gitu aduh jangan pak bos nah karena ini ala-ala pak bos jadi bumbunya juga ala-ala pak bos ini ada bawang baik jahe sama bunga pintu nuh nuh bunga pintu ini atau bisa dibilang bunga lawang atau kembang lawang yus pokoknya itulah ya teman-teman tahu kan disini bilangnya pak jauh pak 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 pokoknya intinya delapan jauh itu sungu atau tanduk jadi delapan tanduk bunga delapan tanduk gitu disini bilangnya aku seumur-umur baru tahu pohonnya ini bunga lawang itu kemarin malam besti jadi kemarin malam itu aku scroll tiktok terus kemudian ada orang cina yang meng-share video sedang panen bunga lawang masya Allah segini tuanya baru tahu pohonnya oh iya ini nanti juga dikasih kecap asin ya besti jadi biar ada rasa-rasa asinnya gitu kalau tidak nanti hambar kayak hidupmu oke hari ini aku pakai baju pink girly sekali ya kayak-kayak cewek sebenarnya aku gak terlalu suka warna pink tapi yus ada nih baju ini ya tak pakai aja lah ya jangan lupa dikasih minyak biar glowing ini jahenya ada yang tak iris panjang-panjang ada yang tak iris blebek-blebek dan gak cepetau saya itu kalau mengiris-miris sebenarnya itu kesalahan teknis jadi kan saya ingat ya itu buat masak ikan terus setelah ingat kalau buat masak daging sapi harus diutuh-utuh kan ya wes yang lainnya sisanya tak iris utuh-utuh tapi yang tak iris panjang-panjang tetap tak pakai kecap asinnya masuk bismillah ini kecap asinnya dibiarkan agak gosong sedikit ya pak besti nanti biar warnanya itu cakep gitu loh sudah kayak gini baru daging sapinya masuk bismillah ini digonso useng-museng-museng-museng sampai lecet dan berkisi jangan ini tidak tak alupi dulu ya daging sapinya karena memang requestnya dari pak bos seperti itu katanya kalau di alupi dulu itu apanya kalunya itu hilang di godokan pertama ya wes saya kan kerja ikut orang jadi ya manut apakah pak bos ya besti gak boleh di alupi ya tidak tidak tak alupi sama kayak sup ayam kemarin juga tidak tak alupi karena memang permintaan pak bos seperti itu ini request nya pak bos airnya itu dua mangkok setengah jadi requestnya pak bos dua mangkok setengah ini sudah mendidih blegutukan ya besti mau tak kasih sedikit cuka sedikit saja kemudian sedikit gula seharusnya itu gula batu tapi karena batunya sudah di blender jadinya gula pasir aku mau nyari daging yang diiris pak bos tadi loh iya toh hilang toh loh ini loh jadi segini loh 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 masalah jangan-jangan majikan kiri loh hilang teranto untungnya yang diiris kecil-kecil itu cuman beberapa potong aja enggak semuanya kalau semuanya enggak lama tadi air dagingnya sama aja kayak di cacah lembut kesini mau tak angkat tak pindahkan ke panci kemudian tak masukin dalam tengko ya teman-teman biar gampang empuknya karena kalau dimasak di kompor listrik kayak gini aduh kira-kira sampai besok aja belum empuk bismillah udah besti untuk makan malamnya sudah nyicil separuh menu yang separuh dimasak nanti bahannya sudah selesai makan sekarang sedang gosok gigi di kamar mandi saya mau ngurusin simbah dulu ya ini tomatnya buat campuran sop sapi ya besti barusan agent saya datang tapi kerelek nyapo ternyata ngambil uang service jadi uang servisnya itu sama majikan dikumpulin sampai tiga bulan gitu betul sudah ngumpul tiga bulan agennya datang buat ngambil kalau di majikan saya yang dulu biasanya itu dikirimkan via seven jadi setiap enam bulan sekali atau tiga bulan sekali tergantung perjanjiannya sama agent ya terus kemudian kalau sudah ngumpul itu baru dikirimkan ke seven eleven kayak gitu kalau disini mungkin karena dekat itu ya jadi diparani ini tomatnya tak iris bisa emblak-emblak biar maram makannya karena daging sapinya kan kecil-kecil jadi tomatnya tak iris gede-gede sudah besti sekarang untuk sayuran yang kedua tentu saja ada sayur gramat yato 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 kan aku sudah bilang kemarin kalau pak bos itu belinya empat bungkus kalau satu bungkus bisa untuk tiga kali makan ya tinggal ngalikan saja ya teman-teman hari ini ikutan kirapusaka enggak ya ikutan becek atau ikutan rewang di tempatnya Pak Jokowi sama Bu Iryana kalau di kampung saya biasanya kalau ada yang punya hajatan itu tetangga-tetangga sekitar itu pada rewang ngunca ikates atau ngirisi kates ngunca ikates itu papaya yang masih muda gitu loh biasanya itu kalau orang punya hajatan di kampung saya di kampung saya ya itu tuh yang becek atau yang datang kehajatan itu biasanya dikasih pulangnya itu dikasih nasi terus ada sayurnya sayurnya itu biasanya itu papaya muda yang ditumis itu terus kadang itu nangka muda yang ditumis juga terus apalagi ya sayur emi terus ada tempe ada sayur tempe kayak gitu pokoknya macem-macem sayur lah ya terus tetangga-tetangga itu pada rewang masa ya rewang ngiris-ngiris itu papaya ngiris-ngiris si gori atau nangka muda itu kalau di tempatnya Pak Jokowi kira-kira ya pada ada yang rewang ngirisi kates enggak ya kan masih masih lingkup Jawa di Solo itu adatnya kayak gimana bercanda ya besti enggak mungkin lah ya di tempatnya Pak Presiden ada ngirisi kates yang ada malah ada basar makanan gratis semasi Allah rezeki untuk orang-orang yang ada di sekitarnya ya ini enggak tak gunting ya besti cuma tak peti gini aja biar cepat kalau digunteng kelamaan gini lebih cepat direngges ini bilangnya wow Oh Oh rah言 阿公干 cincin mo uh 干 cincin mo 啊 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 selamat menikmati sudah makan, mbaknya sudah tidur sudah kenyang, sudah tidur, sekarang gantian aku yang mau makan, aku mau bikin indomie, indominya dua, karena kalau satu kurang, dua kebanyakan, terus jangan lupa pakai sayur, sayurnya ada selada ya, ini selada sisa kemarin sama tidak lupa telur sebenarnya telurnya itu harusnya dua, tapi saya takut, takut disini pak bos, jadi satu saja sudah cukup ya pasti, mari kita eksekusi ini sayurnya cuma tak rebus sebentar ya besti, soalnya kalau kelamaan nanti blender nah, mie-nya tantas dulu ya teman-teman ini cabainya tak ulek disini ya soalnya males kalau harus ngeluarin ulekan harus nyuci-nyuci, sudah malam terus kalau di gerus kasaran seperti ini, juga rasanya itu jauh lebih pedas eh, ini lah ini tadi cabainya kalau enggak delapan, ya sembilan, sembilan kayaknya, biasanya aku pakai cabai banyak-banyak, tapi hari ini pengiritan, karena cabainya tinggal dikit dan belum dikirim sama mbaknya yang penjual cabai jadi harus ngirit, kalau tidak bisa-bisa tidak makan cabai tak tambahin sedikit santan ya besti kemudian diaduk-aduk santannya cuman sedikit saja, ini lagi nyobain enak apa enggak, ini aku dapat dari tik-tik kayak laksa ya bentuknya nah, sudah siap teman-teman indomie 2 bungkus plus 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 eh, sekarang time to madang-madang, madangnya di kamar ya besti karena di dapur adem sekali ini sepertinya mie-nya sudah blondet ditinggal ke sana kemari guys, enggak apa-apalah ya tak tambahin santan kok santannya enggak dimasak mbak, iya, ini kan santan UHT jadi enggak dimasak juga enggak apa-apa tapi kalau teman-teman tidak maram ya boleh dimasak Bismillahirrahmanirrahim kurang pedas ini tuh daging sapi ya besti dari yang tak masak tadi cuman karena kelamaan di dalam tengko jadi warnanya eksotis kecang sepung significa minyak hubungan belakang ya kilau selamat menikmati langsung gerah teman-teman berarti ini memang cocok untuk pas suasana dingin-dingin teging sapinya hitam banget selamat menikmati nah ini jackpotnya ini harus terakhir makannya jatuh kuningnya Alhamdulillah habis 2 bungkus indomie plus 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 terakhir selamat menikmati